Hai hei what is up YouTube gua Royan Dana balik lagi sama gua Oke bro kita lanjut lagi pertandingan Indonesia lawan siapa nih Kamboja kalau gua nggak salah denger ya pertanian kedua Indonesia di pentabum hari pertama ini bro kita langsung aja gaskan bro oke Kambodia Kamboja kali ya Hai dan untuk Inspire udah jelas Indonesia Indo Pride harusnya nih ya dikasih tahu dong Indonesia pakainya siapa-siapa terus di Kamboja pakainya siapa-siapa jadi kita bisa nganalisis sedikit lah atau paling gak bisa ngeliat nih dia bakal milih ABCD kalau kayak gini kan agak susah juga anjir luading luadi nggak jelas loh nextnya harus diperbaikin ya Riot harus itu terutama di spetator ya Baca hahaha gua ngebacak doang anjir dan ngomong-ngomong ya kalau lu nonton di leads leads of Legends y3 Indonesia ini nggak ada suaranya lu nggak jelas banget loh banyak banget problem-problemnya dari tadi loh tapi kita hargain aja masih pertama-tama ya it's okelah maklumin aja bro tentunya perusahaan sebesar rio tuh nggak bakal tinggal diem terkait hal-hal remeh kayak gini anjir Oke bro ini dia selalu dari tampilan tim musuh anjir tim musuh dipakai lesin jangan-jangan yang tadi awal-awal yang lesinya jago parah anjir gua lupa naiknya siapa pokoknya tadi lesin yang pakai skin skin ini skin petinjuin itu parah banget cuy kekeh-keh gaming Oke nih melpit apakah via gaming yes via gaming bro ya bentar-bentar ya via gaming cuy apakah bakal seperti tadi liatnya di tengah juga ada Z2 kalau lihat dari map kecilnya cuma dibawa nggak kelihatan anjir harusnya dikeliatin dong untuk spektator tuh mape kelihatan Oh the jinx sama si siapa Blitzcrank untuk junglernya gua nggak tahu nih siapa apakah kamu juga kita lihat aja bro masih santai aja di sini masih santai masih muter-muter nggak jelas loh ini sih siapa luksa kok ngikutin sih ini ya silesinya terus loh nggak jelas loh mungkin ya bisa jadi sih strategi ya biar silesinya ini makin cepet jadi makin Oh boleh eh siapa sih nggak jelas anjir Oh Indonesia bro GG jinx nice siapa sih jinxnya cinggul lagi jangan-jangan kita lihat aja bro atau udah perputaran permain nih ayo dong nggak kelihatan itu lo namanya anjir hahaha ayah cinggul C kemudian untuk Blitzcrank gogogoi lagi tinggal satu lagi nih Apakah si Daylan Pros itu pakai amumu kita lihat aja bro kh ya kalau Indonesia kan ID anjir ID enak banget kan dari PDKH via gaming ping masih berusaha bertahan masih bertahan kalau dia build tank sih gua rasa selama dia main di balik tower sih aman sih menurut gua ya ngosor napsu ngosor napsu santai aja sih dan kalau misalnya musuhnya hilang nih antara lesion atau luks ini si melpit berperan penting buat keping pinggir wacin tungtung dimampai Oh pakai kamu muncul si Dilan Pros itu ya Oke ini tampilannya akhirnya ketampilan Indonesia bro kita lihat masih menunggu momentum Z no limit masih berusaha poke poke aja dari jauh dan hati-hati loh itu udah diwat loh kelihatan lucu itu dipentung plis dipentung itu ada Shinzau dipentung itu ke atas tuh ah harusnya dipentung dong ini kotam gua nggak tahu ya kalau misalnya tampilan dari Dilan plus kalau dipentung kelihatan apa enggak gua nggak tahu sih uh uh gokil anjir di Lampros ultinya mantep cuy langsung mendekat langsung buak kerut semua anjing gokil dapat satu tower ya ah ini gua agak pusing sumpah ngeliatnya bukannya Oh berarti gua gua pikir sama si melpit lho ternyata sama si Dragon line ah sumpah busing ngeliat PP muter-muter anjir boleh boleh-boleh ini sih Dilan Prosnya termasuk HP kayak memainkan perannya muter-muter mape tuh udah paham anjir boleh boleh-boleh banget dan lu lihat di sini Shinzau nya masih pengen ngegeng kayaknya nih Oh akhirnya ada suaranya bro tapi tetap aja di sini agak gua kecilin biar enggak mengganggu suara kejantanan gua tai tai Oke nih Z no limit lawan Ahri sama seperti tadi ya uh uh tinggal ulti cuy mati ini tapi hati-hati kalau dia jago akhirnya jago dan dia timingnya pas itu si Z bisa kena tower cuy karena skill 3 dari hari itu parah buat kena cami sekitar 1-2 detik gua lupa sih detailnya berapa dan kok akhirnya pakai smite ya Emang pakai smite buat apa anjir mati Oh gila lagi tolol banget loh ahriwa pakai smite gua nggak tahu sih Apakah buat lu mungkin ada yang pengguna lolvc ya Apakah di mid itu pakai smite gitu atau mungkin ada meta terbaru lo coba buat link user lolvc lokomentar di bawah bro gue juga perlu bantuan dari lu ini udah nompat ya memang Z no limit hit dan dilanpros menurut gua kuncinya bro itu lihat ya dilanpros enggak menghilangkan sedikitpun objektif-objektif yang ada wuhh mati lagi cuy nice banget wuhh gokil anjir anjir ini baru Indopride si mana ya kamu mau ketengah ya dia bakal bantu ke bawah nih bantu si melpit bro atau mungkin Oh dia bantu ketengah nih Oh enggak dia lagi farming farming aja ini kalau kayak gini tolong dong spektator ketengah dong itu lebih seru kalau lihat dari mapnya banyak gengki gengki loh itu uh ternyata ini mau dibikin kaya midnya ya padahal ya efek dari smite itu sekitar 40% atau 30% gold yang ada di landa jadi turun loh gimana sih strateginya gua nggak tahu lo sumpah metameta pro player tuh gimana sih kalau lol ini tapi gua rasa ya kalau misalnya ini kan bukan pro player cuma influencer influencer yang bergabung dan mungkin latihannya cuma beberapa kali menurut gua itu termasuk sesuatu hal yang sangat beresiko sih terus terus uh kagak sampai serangannya jinx nyalain broy skill satunya nah cakep-cakep dapat-dapat skill satu lu ganti gol balik lagi kan tuh kan ini sih dilan proses bola sih dia ngambil semua objektif loh dan itu adalah sesuatu hal yang paling penting ya penting banget buat jungler gua kalau mainnya dan ketemu jungler tolor nggak mau ambil objektif gua kesel banget sumpah dan 19 gokil bro gokil anjir anjir muter-muter lo pusing gua ngeliat ini Dragonline terus baronline muter-muter loh kalau muter-muter ke bisa atasnya tetep di atas enak ini atas jadi bawah-bawah jadi atas lo pusing gua sumpah anjing anjing ah terus-terus mati-mati ulti bro ulti ciko ulti ah tolo oh the light sorry 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 ya awas lesin hati-hati oke itu harusnya lu keluarin skill 3 kalau masa skill 3 yang bikin lambat tuh kalau kinjek amumunya nekat banget masuk ke hutan musuh dan ada dua orang loh hati-hati lo atas bawah lo udah di warm udah di ward itu hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hai silesinya ternyata bukan pakai jungler ya ternyata jungler di sini sinjau lho berarti silok sama si lesin ya bener tadi pas awal-awal bareng gua salah baca tadi makanya nih awal-awal harusnya ditunjukin dong kayak sih ini pakainya nini-nini yang kedua pakai nini-nini jadi kelihatan juga spellnya kalau gini kan kayak lesin bisa jadi jungler sinjau bisa jadi Baron kebalik-balik loh nggak jelas jelas loh balik aja balik-balik meskipun lu punya ulti dan kena semua tapi nggak ada yang follow up lu kalau gulet dari darah luniknya smitheng ya darahnya enggak tebal banget ini ngambil ini sih tadi gulet sih main piteng ambil ini item tank sih akhirnya masih berusaha ngambil semain ini dia meta sebelah kali ya gue juga enggak tahu sih mati sinjau nya mati cuy nggak ada yang ngejar ya sinjau nya ya omong ambil objektif boleh 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 ya penting sih junglernya jangan sampai kena stun root dan lain-lain jungler lu harus fresh jangan ada yang ngekill jangan ada yang ngepukul masa dua selama jungler lu nggak kepukul objektif bisa didapatkan dengan menggunakan smite intinya sih disitu cuy makanya sebenarnya objektif-objektif di situ ya itu tuh sesuatu hal yang harus diperbutkan meskipun berdarah-darah bro apalagi kalau udah update klo PC anjir mati nice banget gila rempeks disini ada dua tank loh melpit dan si blitzcrank yang keras banget si melpit langsung mau Barber pakai melpit boleh kalau main dari jauh pakai blitzcrank dan ini sih melpit plus amumu double ulti itu musuh nggak bisa ngapain anjir anjir kecuali musuhnya pakai item yang sepatu inget kepala apa situ namanya gua ngapal anjir nextnya gua apalin lah itu nama-namanya anjing anjing jati cigul nggak ada yang awal pukul aja itu pukul biarin aja nah masih nyicil-nyicil clear minion clear creep masih santai-santai untuk klik sehena gaming peralatan gamenya bro pengen gua anjir semoga suatu saat kita bisa sama-sama punya peralatan gaming yang dewa bro hai 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 Amumu tuh memang pantai anjir kalau skill yang sepatu lo mati terus kena root dari Amumu lima-limanya kena anjir Hai cuman ya mumu kalau terkait tim fight dia itu enggak bertahan lama wesh langsung di follow Amumu nah tuh bener kan ya tadi udah gue bilang melpit plus Amumu fix musuh lo nggak bisa gerak mampus hahaha ini ini sudah kelihatan banget ya 192 udah nggak deh udah susah banget lah sumpah untuk Kambiknya udah berat banget berat banget lihat Dragon lainnya juga udah bakal diambil ini tower terakhir mati wooo nih dalam pikiran cigul anjir gua keren banget uh langsung barongan nih gua itu bener-bener salut sama dilanpro sadir dia junglernya tuh nggak main-main ada baron muncul gas ada Dragon muncul gas Herak muncul gas gitu anjir memang janggar terus kayak gini jadi buat lu yang masih pada goblok pakai jungler harus dilihat nih pola main kayak gini itu sih Amumu hati-hati mati-hati-hati bahaya loh kayaknya masih perlu dua gelombang lagi biar menang ya uh Z no limit gila Emang nebo otak nih gak salah anjing anjing gokel anjir kalau gua rasa ya memang tim Indonesia ini selalu berada di samping Dewi Fortuna makanya udah pasti menang dan langsung melpit bantai lima langsung digaskan cuy gaskan aja udah gaskan tanknya dua udah nggak usah takut uh mati nice banget nice awas 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 beba uh Legend dari ini memang hahaha Z no limit gokil tapi dari tadi kayaknya spektatornya ke arah Z ya makanya gua enggak komentar Z banyak banget anjir gokil gokil dari tadi yang paling ke arah sih sih ini di lantrosnya anjir nah muka-muka bangsa lo kamu keseneng semua anjir anjir GGWP Indopride keren keren mantep-mantep nanti kalau udah pertangan Indonesia gua bakal bikin videonya lagi bro kayak gini pokoknya Oke thank you so much pokoknya buat lu semua tetep stay safe and Roy and gaming sub indo by broth3rmax